selamat menikmati ada fungsinya buat nambahin power cans kita dia juga kudu ngerapiin eski biar power nambah tapi eski kagak rusak ya masih bingung ya gini analoginya gini selain gedein badan emot yang udah six-pack juga kudu dirapiin jangan sampai gendut plus tambah kosmetik dah biar tambah cakep emot analoginya nih ini ya atau perumpamannya abang ento nah kalau DAC ya atau digital analog converter DAC kan yang fungsinya ngerubah file digital jadi analog buat kita bisa dengerin lagu-lagu nah kalau DAC plus am gimana dia fungsinya yang gantiin DAC yang ada di HP kita jadi DAC internal digantiin sama DAC eksternal belum ngerti juga analoginya muka emot yang udah ganteng tertiba pengen diubah jadi kayak Brad Pitt nah emot operasi plastik deh biar kayak Brad Pitt iye dosa ini kan analogi aja biar simpel Oh gak emot mah oplas biar lebih paham cek dah channel headphonenya store mengenai perbedaan DAC am abang Mike jelasin tuh ampe tuntas ya Oke kita balik lagi ke Vio Q1 Mark 2 Prolog Vio Q1 Mark 2 ini emot beli karena pengen tahu gimana caranya ningkatin SQ iPhone 5 emot berhasil kagak nih emot nyoba pakai iPhone 5 emot tersayang dan dia terupgrade sound quality-nya kita lihat ya dia udah support EOS terus jadi langsung plug and play Oh ya emot nggak nyoba di Android ya sedak kenapa ya karena emot enggak punya kabel m2m nya yang mikro2 mikro first impresinya Wow kualitas produknya bagus all-metal dengan powernya ya yang lembut ya sambil diputer deh nyalain ya tombol juga berasa solid empuk dan nggak berasa ada yang kendor ketika digoyang-goyang kokoh ini produk quality-nya speknya ya dia pakai DAC AK 4452 support Exmos platform atau bisa memainkan banyak file termasuk di SD dia juga udah official yang Apple MVI certification atau bisa plug and play dengan HP iPhone seperti yang emot bilang sebelumnya what in the box 1 DAC dan amp-nya ya dua kabel USB to lightning 3 m2 m3 setengah Jack dengan L type 4 kabel charge 5 karet stack besar 6 2 karet stack kecil 7 karet lapisnya 8 poch 9 kitab 10 box kualitas suaranya sebagai ampli dia bisa ngangkat sampai 150 ohm katanya emot nyoba makai earbud nesh hck eb200 yang katanya impedance 200 ohm lumayan mengangkat enggak ada masalah lah bisa dibilang emot nyoba THM 50x yang sekitaran 40 ohm ngangkat nggak ada masalah sama sekali di login maupun di maksimal bicara sound quality-nya di iPhone 5 emot ya yang dia itu vokal ya menurut emot ini vokalnya bagus banget iPhone 5 emot semua frekuensi direfine dari frekuensi low sampai high terutama staging dan separasi nya keren banget resolusi juga bagus walau di compare sama sunlink m3s emot berani bilang sunlink m3s secara resolusi menang telak tapi dibandingin vio x1 gen 1 emot juga berani bilang vio q1 mark 2 pemenangnya in my opinion suara juga warm tapi dengan kualitas yang baik artinya enggak terlalu mendem walau juga enggak terlalu detail fun lah di kuping emot vio q1 mark 2 ini bicara longnya longnya enggak gede eh tapi bicara sub bass iPhone emot makin cakep pas emot nyalain bass boost nambah gede tapi enggak signifikan kalau di pair amai em bass head bakal mantep emot juga merasakan peningkatan kualitas di frekuensi bassnya begitu dinyalain bass boostnya midnya sedikit ketekan jadi potensi iPhone 5 emot midnya atau vokalnya itu sedikit mundur ketutup sama midnya vio q1 mark 2 ini suara cowok maupun suara cewek cakep eh cuma sedikit mundur aja sih walau enggak suka kegangguan membahasnya di iPhone emot heightnya heightnya lumayan detail enggak ada masalah sama sekali buat abang enpo yang kupingin menguang tapi yang demen detail atau yang demen tuning and bright mungkin bakal sedikit berasanya mendem tapi lagu akustik di kuping emot yang demen bom masih detail kesimpulannya sejak eh ini DAC emot pertama so emot nggak bisa ngomong kelebihan dan kekurangannya ya takut pamali emot Bang beli kagak nih yang penting biasa dah cek kantong dulu ya kalau abang pengen nyingkatin HP abang jadi berasa DAP entry level ke mid level emot sih merasakan nih cakep deh walau kalau di mid level mungkin kurang artinya banyak DAP mid yang kualitasnya jauh lebih bagus dari sound quality nya vio q1 mark 2 dibilang entry emot juga berani bilang iPhone emot jadi berasa nambah cakep bahkan dari vio x1 gen 1 in my opinion terutama di bagian staging sama separasinya itu ya perlu diinget bright lover atau detail lover kudu hati-hati ama eskinnya emot berasanya yang demen detail atau tribe best berasa ini DAC sama am berasa mendem dah menurut emot ya nggak tahu juga in my opinion gitu abang enpo inget ya abang enpo nambah DAC atau am bikin HP kita jadi tebal and kurang nyaman lagi plus sedikit ribet dah penting gak ya buat emot yang udah punya DAP ya oke ya nggak penting nambah indah tapi buat abang enpo yang pengen punya DAP streaming tapi budgetnya satu setengah kebawah boleh jadi alternatif aja dah ini vio q1 mark 2 kekurangan DAP dibandingkin setup pakai DAC kalau lagi jalan suka nggak nyadar ada telepon masuk karena kita ini kan lagi asik dengerin bikin lagu nah makai DAC ya nggak akan masalah karena dia di pair sama HP kita jadi kita tahu kalau ada telepon masuk deh gitu aja abang enpo maafin kalau ada salah-salah kt subscribe like and comment bye 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 bye